Donat Donat merupakan salah satu makanan yang sering kita jumpai. Makanan dengan rasa manis dan terdapat lubang di tengahnya sangat disukai banyak orang. Banyak sekali varian rasa donat yang membuat kita tidak bosan untuk memakannya, dan berbagai warna topping juga membuat makanan ini menjadi lebih menarik. Harganya pun sangat bervariasi, sehingga bisa dinikmati banyak orang. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana donat ini bisa sampai di Indonesia dan bagaimana asal-usul dari makanan ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Donat merupakan makanan yang dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega yang kemudian digoreng. Bentuk donat yang paling umum yaitu berbentuk seperti cincin dengan lubang di tengahnya. Asal-usul dari donat ini masih simpang siur karena terdapat dua pendapat. Satu, dibawah imigran Belanda. Donat pertama kali diperkenalkan oleh orang Belanda pada sekitar abad ke-16. Di Belanda sendiri, donat sering disebut sebagai salah satu jenis oli cook, dalam bahasa Belanda yang berarti kue minyak yang digoreng dengan minyak. Oli cook ini mulai populer di New York dan New England. Istilah donat berasal dari kata doughnut. Seorang penulis Washington bernama Irving menggambarkan kue ini berbentuk bola yang terbuat dari adonan manis yang digoreng menggunakan minyak dan lemak babi, yang disebut doughnut, yang berarti kue adonan kacang lemak. Dua, ditemukan oleh Hanson Croquette Gregory. Ada juga yang mengatakan bahwa donat ditemukan oleh seseorang bernama Hanson Croquette Gregory dan pendapat ini dinyatakan oleh National Dunking Association of America. Namun dalam pendapat ini juga terdapat dua versi cerita. Pertama, Hanson Gregory merupakan seorang kapten kapal asal Denmark. Pada suatu saat, Gregory sedang melakukan perjalanan laut. Dia sedang mengembudikan kapal menggunakan kedua tangannya di anjungan kapal dan bermaksud untuk memakan sebuah kue goreng. Namun tiba-tiba, badai datang dan roti goreng yang sebelumnya akan dimakan ditancapkan pada jari-jari roda kemudi kapal. Setelah badai reda, dia kembali mengambil roti yang ditancapkan sebelumnya dan terkejut karena terdapat lubang di tengah rotinya. Kemudian dia meminta koki kapal untuk membuat roti dengan lubang di tengahnya. Kedua, Hanson Gregory merupakan seorang anak laki-laki berumur 15 tahun asal Maine, Amerika Serikat. Suatu saat, ibunya sedang membuat kue dan dia melihat bagian tengah kuenya belum matang. Kemudian mencungkil bagian tengahnya itu dengan menggunakan pisau sehingga berlubang. Setelah beranjak dewasa, dia menjadi seorang nakoda kapal dan kue buatannya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Itulah beberapa pendapat tentang sejarah asal-usul donat yang ada di dunia. Untuk sejarah donat di Indonesia, itu semua berasal pada tahun 1968 di Jakarta Fair, terdapat stand American Donat yang merupakan perintis donat yang menggoreng dengan menggunakan mesin otomatis. Kemudian pada tahun 1985, Dalekin Donuts membuka gerai pertama kalinya di Jakarta Pusat dan terus berkembang di berbagai kota di Indonesia yang diikuti juga dengan waralaba donat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!